Sementara itu, sebanyak 10.600 vaksin COVID-19 jenis Sinovac akan disalurkan kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk tahap pertama. Setelah vaksin tiba di Bandar Udara Hasanuddin Makassar, selanjutnya akan didistribusikan ke Sulawesi Barat dengan pengawalan aparat kepolisian dan pihak TNI. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melakukan persiapan untuk menerima vaksin COVID-19 dari pemerintah pusat. Rencananya Sulawesi Barat akan menerima 10.600 vaksin jenis Sinovac di tahap pertama. Setelah tiba di Makassar, vaksin selanjutnya akan diterbangkan ke Sulawesi Barat dengan menggunakan pesawat dan mendapatkan pengawalan ketat kepolisian dan TNI. Setibanya dimemuju, vaksin langsung disimpan di gudang obat Dinas Kesehatan Sulbar sambil menunggu jadwal pendistribusian ke enam wilayah kabupaten. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, Dr. Muhammad Alif mengatakan, vaksin tahap pertama ini diperuntukkan kepada tenaga kesehatan secara serentak pada tanggal 14 Januari 2021. Vaksinasi COVID-19 bagi tenaga kesehatan tahap pertama akan disebar di enam kabupaten, yakni Kabupaten Majene sebanyak 1.466, Kabupaten Polawali sebanyak 3.008, dan Kabupaten Mamasa sebanyak 1.543, Kabupaten Mamuju sebanyak 2.694, Kabupaten Pasangkayu sebanyak 780, dan Kabupaten Mamuju Tengah sebanyak 1.078. Dari Kabupaten Mamuju, Syarifuddin Ainius melaporkan.